Intro Sapa dulu boleh ya bapak dan juga ibu ya Oke kita mencoba Baik kalau gitu Coba 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 Kita dengar suaranya Para pendukung paslon nomor urut 1 Dan berikut ya Boleh kita suarakan Para pendukung paslon nomor urut 1 Selanjutnya para pendukung paslon nomor urut 3 Dan selanjutnya boleh kita suarakan Paling meriah Untuk para pendukung paslon nomor 4 Baik Kami ucapkan terima kasih Kepada para pendukung paslon Silahkan untuk duduk kembali Silahkan untuk tenang kembali Karena kita akan bersama-sama Melanjutkan acara selanjutnya Yaitu prosesi Deklarasi kampanye damai Dan penandatanganan kampanye damai Oleh 4 pasang Cagup dan Cawagup Provinsi Jawa Barat Dan nanti itu langsung saja kami terpundang Untuk dapat hadir di atas panggung Kami persilahkan Kepada Cagup dan Cawagup nomor 1 Acap Adang Ruhia dan Gitalis Selanjutnya kami terpundang Selanjutnya kami terpundang untuk Cagup dan Cawagup nomor 3 Ahmad Saikuh dan Ilham Akbar Habibie Dan kami pun mengundang tentunya untuk Cagup dan Cawagup nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan Baik luar biasa sekali ini Untuk para pendukung dari masing-masing Paslon ya Dan kami mohon Kepada para pendukung Boleh untuk tenang sejenak saja Boleh untuk duduk kembali Kita akan dengarkan deklarasi bersama-sama Kami mohon kami butuh waktu Kita boleh kerjasama bersama-sama Terima kasih banyak Untuk itu langsung saja Dan kami akan mempersilahkan Kepada masing-masing Paslon untuk dapat membacakan Deklarasi kampanye damai Baik ya bersilahkan Untuk bersama-sama membacakan Kita akan berikan aba-aba Setelah A Silahkan untuk dibacakan bersama-sama Baik sudah siap Bapak dan Cikgu Ibu masing-masing Paslon Dan kita akan mulai dari C B A Deklarasi kampanye damai Pemilihan calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Kami Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat Partai politik pengusul Beserta tim kampanye Dan para pendukung Berjanji Satu Mewujudkan pemilihan yang langsung Umum bebas Rahasia jujur dan adil Dua Melaksanakan kampanye pemilihan Yang aman Kertib dan damai Berintegritas Tanpa hok Tanpa politik Dan tanpa politik Tiga Melaksanakan kampanye pemilihan Berdasarkan 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 penerangan Yang berlaku Yang berlaku Baik Boleh kita berikan tepung tangan Sekali lagi boleh kita berikan waktu Untuk masing-masing para pendukung Baik Terima kasih Keklarasi tersebut bukan hanya Seremonial Ataupun simbol Namun juga indah Ini akan diimplementasikan Oleh setiap paslon Tentunya untuk bersama-sama Melakukan kampanye damai Iya dan selanjutnya adalah Penandatanganan kampanye damai Oleh empat pasang Cagup dan Cagup Provinsi Jawa Barat Dan kami akan berikan Kesempatan masing-masing Dari paslon Untuk itu kami mohon Tempat bersiap-siap Ini masing-masing pendukungnya Memberikan suatu Kebanggaan Bagi pasangan Calon masing-masing ya Untuk itu boleh kita berikan Tempat tangan Sekali lagi Yang balik-balik ya Begitu luar biasa Dan tentunya indah Kita akan bersama-sama Menyaksikan penandatanganan Deklarasi Kampanye damai Pemilihan calon gubernur Dan calon Wakil gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Baik Untuk itu terima kasih Untuk para pendukung Kami mohon untuk dapat pekerja sama Boleh kita berikan Masa tenang sebentar saja Dan itu selanjutnya Kami persilakan kepada Cagup dan Cagup Nomor 1 Acep Adang Ruhiat Dan Gitalis Dwi Natarina Kami persilakan Untuk dapat menandatangani Deklarasi kampanye damai Terlebih dahulu Baik Kami silakan tentunya Untuk Cagup dan Cagup Nomor 1 Bapak Acep Adang Ruhiat Deklarasi Cagup dan Cagup dan Cagup Nomor 1 Bapak Acep Adang Ruhiat Dan Ibu Gitalis Dwi Natarina Selanjutnya Kami mengenang dan hormat Tentunya Bapak JJ Wira Dinata Dan Bapak Ronald Surapraja Untuk menandatangani Deklarasi kampanye damai Secara bersamaan Kami persilakan Kami persilakan Bapak untuk dapat ditantangani Dan kita mulai dari CBA Baik Terima kasih Banyak yang persilakan Untuk dapat kembali Ketempat yang telah kami sediakan Bapak dan Cagup Selanjutnya adalah Penandatanganan kampanye damai Yang akan langsung ditandatangani Oleh Cagup dan Cagup Nomor 3 Ahmad Saiku Dan Ilham Akbar Habibie Baik kami ucapkan terima kasih Kepada Cagup dan Cagup Nomor 3 Bapak Ahmad Saiku Dan Bapak Ilham Akbar Habibie Selanjutnya kami menggunakan Tentunya Cagup dan Cagup Nomor 4 Bapak Deddy Mulyani Dan Bapak Erwan Setiawan Baik ini dia Deklarasi kampanye damai Yang ditandatangani oleh Seluruh Pasangan Paslon Pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 Ya baik Bapak Erwan Dan selanjutnya masih dalam sesi penandatangan kampanye damai Dan berikut akan diwakili oleh masing-masing perwakilan Untuk itu berkenan untuk dapat hadir di atas panggung Kami persilahkan kepada Kepala Bin Daerah Jawa Barat Yang diwakili oleh Letkol Sajidin Kami persilahkan untuk dapat hadir di atas panggung Sekaligus menandatangani jalannya kampanye damai Baik yang persilahkan kepada Kepala Bin Daerah Jawa Barat Yang diwakili oleh Letkol Sajidin Yang ini adalah bentuk bagaimana kita saling memberikan semangat Dan juga secara suportif kita mendukung masing-masing paslon Baik Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak dan Ibu Berkenan kiranya untuk kembali ke tempat Untuk para teman VIP Baik Dan untuk para pasangan paslon mohon untuk tetap berada di tempat Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu Berkenan untuk dapat secara simbolis Meresmikan rangkaian acara kampanye damai pada pagi hari ini Berikut kepada Bapak PC Gubernur Jawa Barat Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali Berikut yang mendampingi Kami persilahkan Bapak dan juga Ibu untuk dapat duduk kembali Dan selanjutnya kami mohon untuk masing-masing paslon tetap hadir di atas panggung Karena Bapak dan juga Ibu rupanya sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan orasi Dari masing-masing paslon Dan kami pun mohon kerjasamanya untuk rekan-rekan media Untuk berada di sisi kanan dan kiri tentunya Area yang telah disiapkan oleh Manitia Kita akan bersama-sama sesaat lagi mendengarkan orasi kampanye damai cagup dan cawagup Baik namun sebelumnya kami persilahkan untuk Bapak dan juga Ibu untuk dapat duduk kembali terlebih dahulu Berikut kepada para pendukung kami persilahkan untuk dapat tenang dalam sesi ini Kami mohon untuk kerjasamanya dan sebelum kami akan memberikan kesempatan bagi masing-masing paslon Untuk menyampaikan orasinya selama 2 menit ke depan Nantinya kembali kami akan memberikan kesempatan Dan mohon untuk pergunakan waktu bagi masing-masing paslon Untuk memberikan keyakinan kepada masing-masing seluruh masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Barat Baik tiba saatnya tentunya kita akan bersama-sama menyimak orasi kampanye damai cagup dan cawagup Waktunya kami ingatkan sekali lagi hanya 2 menit saja tentunya Baik Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak Orasi kampanye damai cagup dan cawagup nomor urut 1 Bapak Acep Adang Ruhyat dan Ibu Gitalis Dwi Natarina kami silakan Kemper silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati PJ Gubernur Jawa Barat berseru jajaran Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh jajaran Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran Para tamu undangan Pimpinan partai politik Dan seluruh kampanye masing-masing Calon yang sangat saya hormati dan saya banggakan Puji dan syukur malilah kita panjatkan ke Daud Allah SWT Atas segala limpahan rahmat serta kuniannya Sehingga pada bagi menjilang siang hari ini kita dapat bersama-sama Berkumpul di dalam rangka acara Deklarasi Dame Kampanye Dame Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Salam serta salam semoga tercurah limpahkan Kepada jujur dan alam Baginda Rasulullah SAW Pada keluarganya dan para sahabatnya Serta para pengikutnya yang setia Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Saya atas nama Pasangan calon nomor satu Jabar bahagia Mendukung sepenuhnya Kepada para pelaksana Pemilu Yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November yang akan datang Dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Dalam kondisi yang jujur Aman, tertib dan Bersemangat Di dalam rangka bagaimana Perolehan Melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya Saya sangat Menolak terhadap Proses pemilihan Dengan pendekatan Adanya uang, hoak Dan adu domba dan seterusnya Baik kami bisa terima kasih Dua menit Sudah Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kami bercakap Terima kasih Tentunya paslah nomor satu Bapak Acep Adang Ruhyat Dan Ibu Jitalis Dwi Natarin Baik Bapak dan juga Selanjutnya kami persilahkan Untuk mendapat memberikan orasi Selama dua menit ke depan Kami persilahkan kepada Cakup dan Cakup nomor dua JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dua menit Hadirin sekalian Yang selamat saya banggakan Kita sudah ketui bersama Konstitusi kita mengatur Bahwa Jalan menuju kejahatan rakyat Melalui demokratisasi Yang sedang kita jalankan Ini Hadirin sekalian Pemilu adalah sarana Untuk wujudkan itu Hadirin sekalian Yang seterusnya Bahwa hasil yang baik Tentu akan terjawab Dengan proses yang baik Hari ini Kita deklarasi damai Hakikatnya adalah upaya Dalam rangka upaya Untuk semua Berkomitmen Kami Para calon Para penyalanggara Pemilu Pengamanan Dan sebagainya Melaksanakan tugas Sebaik-baiknya Hadirin sekalian Hadirin sekalian Waktu kurang lebih 60 hari Tentu bagi saya J.J. Ronald Akan melakukan Langkah-langkah Koordinasi dengan masyarakat Meyakinkan masyarakat Mesosialisasikan Tentang konsep Pemikiran kami Di Jawa Barat Hadirin sekalian Hadirin sekalian Itulah yang Saya sampaikan Jabar Untuk semua Ayo nah Itu adalah Langkah-langkah Yang akan kita lakukan Untuk kebersamaan kita Hadirin sekalian Kami tentu akan berdebat Kami tentu akan Menyajikan Konsep-konsep Pemikiran yang baik Hadirin sekalian Para konsep Mari Kita komitmenkan Mari kita laksanakan Kompanya namanya ini Dengan cara Memberikan Sosialisasi Memberikan pemahaman Kepada rakyat Hanya Proses yang baiklah Yang akan melahirkan Pemimpin yang baik Jabar Untuk semua Ayo nah Terima kasih Bila tepi kualidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tepat sekali Dua menit Terima kasih banyak Kami ucapkan Tepat sekali akan Terima kasih Kami ucapkan Terima kasih terima kasih Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Salam sejahtera Untuk kita semuanya Sampurasun Yang kami hormati Kami banggakan Pak PJ Gubernur Beserta Furkopimda Juga Ketua KPU Beserta jajaran Dan Ketua Bapak Seluruh jajaran Pimpinan Partai Politik Yang hadir dalam Kesempatan ini Hadirin hadirnya sekalian Mohon maaf Saya tidak sebutkan Satu persatu Tanpa mengurangi rasa tazim Dan hormat saya Juga yang sama-sama Kita hormati Kita banggakan Para calon Kontestasi Pilgub Pilwagub Jawa Barat Kali ini Saya dan Kang Ilham Habibie Alhamdulillah Merasakan suasana Hari ini Penuh dengan suasana Guyuk Suasana rukun Dalam kampanye Damai ini Mudah-mudahan Ini akan bisa berlangsung Sampai akhir Nanti ketika kita Pengumuman Saya izinkan Mengungkapkan dalam Sebuah pantun Kota Bandung Kota yang indah Asih Kota Bandung Kota yang indah Dikunjungi orang Ramai-ramai Warga Jabar Tumpah ruah Siap sukseskan Kampanye Damai Tentu ini Pilkada adalah Ajang untuk Memilih Pimpinan-pimpinan Di Jawa Barat Oleh karena itu Saya berharap Masyarakat Jawa Barat Untuk memanfaatkan Ini dengan Sebaik-baiknya Jangan sampai Kemudian golput Atau melakukan Pilihan-pilihan Yang akhirnya Enggak sah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya dan Kang Ilham Habibie Terpanggil Untuk maju Dalam kontestasi Di Pilgub Jawa Barat Ini Karena terinspirasi Dengan pesan Dari Eyang B.J. Habibie Dimana beliau Seringkali Mengungkapkan Pentingnya Membangun ini Dengan memadukan Antara iman Dan takwa Dengan Iptek Inilah yang kita Ingin realisasikan Dalam kehidupan Di Jawa Barat Baik sudah selesai Terima kasih Pasangan Calon Nomor urut tiga Bapak Ahmad Sayhu dan Bapak Ilham Akbar Habibie Dan selanjutnya Masih ada satu Paslon lagi Itu Paslon Dengan Nomor empat Dan persilakan Kepada Bapak Deddy Mulyadi Dan Bapak Erwan Setiawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sampurasun Orang Jawa Barat Memiliki latar belakang Budaya yang sangat kuat Bahwa pemilihan Langsung Bukan persoalan yang baru Jauh sebelum Undang-undang Pilkada disahkan Orang Jawa Barat Sudah memilih Pemimpinan desa Secara langsung Langsung dibangun Dalam suasana adat Dan lahirlah Kalimat nama yang berbeda Bagi Sunda Kulon Orang menyebutnya Pemimpinan kepala desa Jaro Bagi orang Priangan Lurah atau Kades Bagi orang Panturaku Konsepsi ini adalah Sebuah ikhtiar Bagaimana Masyarakat Jawa Barat Yang memiliki Pasapa Sarendeg Saigel Sabobot Sapihanian Kacai Jadi Salewi Kacadat Sarisalogak Adalah Proses membangun Adalah bukan Proses perorakan Tetapi Proses kolektifitas Maka Kepemimpinan Jawa Barat Sebenarnya Kepemimpinan Nyiliwangi Artinya bahwa Dirinya Bersama dengan Seluruh rakyatnya Maka orientasi ke depan Seluruh aspek Kesukaan kita Harus melahirkan Aspek Keistimewaan Bagi warga Jawa Barat Sehingga ke depan Kita tidak melatakkan lagi Jalan yang berlubang Kedepan Tidak ada lagi Anak-anak yang tidak sekolah Kedepan Prabrik berdiri Yang kerjanya Harus orang Jawa Barat Kedepan Seluruh rakyat Orang miskin Memiliki hak yang sama Dan setara Dengan orang-orang kaya Rumah-rumah tertata Jalan-jalan tertata Sehingga kita tidak lagi Ribut dengan sampah Dalam setiap waktu Yang pada akhirnya Kita ingin Masyarakat Jawa Barat Masyarakat yang Gemah ripah Repeh rapi Sarindeg Saige Sabobot Sapihatnya Kacai Jadewi Kacarat Jadis Saloga Sarindeg Saige Artinya disitu adalah Silih Asah Silih Asi Silih Asu Dan ada yang keempat Totalitasnya adalah Silih Pika-nya A Inilah prinsip-prinsip dasar Yang akan diwujudkan Oleh pasangan Dermawan Dengan kalimat Yang terakhir kami ungkapkan Adalah Pilihan masyarakat Tahun 2004 Baik Sudah habis Pasti dapat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami capai kepada Masing-masing paslon Yang sudah memberikan orasi Dan juga memberikan Bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat Untuk membeli Pilihan yang tepat Untuk kita semua Sekali lagi Boleh berikan aplas Yang luar biasa Untuk keempat Paslon Kami persilakan Kepada masing-masing paslon Untuk dapat kembali Ketepaduduk Atur Nuhun Akang Terima kasih banyak Baik Indah Bapak Ibu yang kami hormati Telah kita saksikan bersama Dan simak bersama Orasi kampanye damai Cagup dan cawagup Dari nomor Urut 1 2 3 Dan 4 Ini bersama-sama Waktunya ini adalah Miniatur ya Dari Bilang ada di Indonesia Begitu damai Begitu merangkul Tentunya Dan Kita saksikan bersama Ini dia Betul sekali Bahkan tadi Seperti yang kita dah dengarkan Dari masing-masing orasi Masing-masing paslon Memberikan Banyak sekali ya Support Dan juga bagaimana kita Sebagai seuruh masyarakat Provinsi Jawa Barat Ayo Jangan sampai golput Pastinya ya Jangan golput Dan memberikan pilihan terbaik Anda Pastinya Yang pertama adalah Memberikan kepentingan Dan juga mengharapkan Provinsi Jawa Barat Semakin baik Ke masa-masa yang akan datang Namun terlebih dahulu Akang Sebelum kita lanjutkan Ke rakyat acara berikutnya Rupanya kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Barat Kami persilakan Ada kegiatan lainnya Dan terima kasih Kami haturkan Bapak sudah hadir Dan juga telah mendukung Rakyat acara pada Pagi hari ini Dan berikut Kami persilakan Untuk dapat meninggalkan Tempat acara Untuk itu Bapak dan juga Ibu Boleh kita berikan apresiasi Yang sangat meriah Kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Barat Telah hadir pada pagi hari ini Dengan tepuk tangan Yang meriah Terima kasih Bapak Haturnohun Begitu luar biasa Tentunya Kehadiran dari Penjabat Gubernur Jawa Barat Di tengah-tengah kita semua Memberikan sambutan Yang begitu luar biasa Menginspirasi kita Tentunya di Pemilu Damai 2024 ini Mohon izin Bapak Ibu Tentunya Penjabat Gubernur Jawa Barat Akan melaksanakan Giat selanjutnya Untuk itu Tentunya Kita akan tetap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih